Saudara masih bersama saya, Cutrita Kemala dalam Kompas News Aceh. Peresmian Gedung Baru Harian Serambi Indonesia berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Meski demikian, prosesi acara berlangsung lancar dan dihadiri oleh Gubernur Aceh serta Forkopimda. Peresmian Gedung Baru Harian Serambi Indonesia dihadiri oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Unsur Forkopimda. Acara di awali dengan pembacaan puisi oleh penyair dan seniman asal Aceh, Fikar Wieda. Acara Peresmian Gedung Serambi Indonesia ini juga dihadiri oleh para calon kandidat Gubernur, Wakil Gubernur, dan calon kandidat Bupati dan Wali Kota. Gedung yang baru disemikan ini merupakan Gedung Ketiga Harian Serambi Indonesia. Sebelumnya, Harian Serambi Indonesia berkantor di depan Rumah Sakit Umum Zainul Abidin Lamprit. Kemudian pindah ke desa Baid, Baitu Salam, Aceh Besar. Pas ke tsunami, Harian Serambi Indonesia pindah sementara di Shopping Center Brawi. Setelah tsunami, kantor Harian Serambi Indonesia akhirnya dibangun di Jalan Raya Lambaru Menasah Manyang, Pagar Air, Aceh Besar. Yang ada di hadapan kita ini menjadi contoh kecil. Ini menjadi simbol kemauan dan kerja keras. Sebab setelah 11 tahun yang lalu, baru setahun belakangan ini, dengan susah payah, pembangunan gedung ini dapat kami selesaikan. Peresmian Gedung Baru Harian Serambi Indonesia ini menjadi ajang silaturahim antar calon kandidat gubernur dan bupati wali kota. Hujan deras yang mengguyur tidak menyurutkan niat para undangan untuk menghadiri acara peresmian kantor Harian Serambi Indonesia.